Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du telah viral di media sosial bahwasanya sekelompok anak di bawah umur sedang menghisap rokok dan ini merupakan sesuatu hal yang mengkhawatirkan kita sebagai orang tua bagaimana tidak bahwa rokok itu sebetulnya dijual bagi orang dewasa umur 18 tahun ke atas dan tidak dijual kepada anak-anak kecil atau anak-anak di bawah umur dan rokok tidak ada manfaatnya sama sekali bahkan majelis ulama Indonesia atau MUI sudah mengfatwakan bahwa rokok itu haram Muhammadiyah juga mengharamkan bahkan jikalau rokok itu sesuatu hal yang baik tentunya di dalam kandungannya itu terdapat contohnya merokok dapat menyehatkan tubuh mencerdaskan otak tapi tidak kita lihat di bungkusannya saja bahwa merokok dapat membunuhmu karena rokok saya kanker karena rokok saya impoten dan ini sesuatu hal yang khobait yaitu sesuatu hal yang buruk atau di merek yang lama itu mengatakan merokok dapat menyebabkan kanker serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin terus bagaimana Islam memandang hal tersebut bahwasannya rokok merupakan sesuatu hal yang bisa memodorotkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain hadis riwayat Ibnu Majah dan rokok yang pasif itu lebih berbahaya daripada yang aktif orang yang merokok bahkan bisa merusak organ sistem yang ada di dalam tubuh kita bahkan secara kesehatan pun para dokter menyarankan tidak untuk merokok baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak yang kedua bahwa rokok merupakan sesuatu hal yang mubazir membazirkan harta lebih baik kita infakan sedekahkan kepada orang atau kepada anak istri daripada membeli sebatang rokok Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27 innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin sesungguhnya memboros-boroskan harta merupakan teman dari setan yang selanjutnya bahwa rokok bisa membinasakan diri sendiri walatulku bi'aidikum ilatah lukah janganlah dirimu membinasakan ke dalam kebinasaan artinya rokok juga bisa membinasakan diri sendiri karena rokok bisa membunuhmu rokok bisa kanker impoten dan yang lainnya dan bahkan kasus kasus terbesar di Indonesia banyak sekali karena karena rokok terus yang selanjutnya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW hanya untuk hal-hal yang baik bukan yang buruk Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Araf ayat 157 dan bagi mereka dihalalkan yang baik-baik saja dan Allah SWT mengharamkan yang buruk-buruk saja jikalau rokok itu baik kira-kira menurut Anda rokok dikasih kepada anak Anda yang usianya baru lahir atau usia 2 bulan atau usia 2 tahun 3 tahun kira-kira bagaimana perasaan Anda apakah Anda rela atau dikasih kepada istri Anda yang sedang hamil atau ibu Anda kira-kira menurut akal sehat Anda menerima tidak kita menerima tidak jikalau itu rokok baik buat diri kita buat kesehatan kita kira-kira bagaimana kita akan mengkonsumsinya tapi jikalau rokok itu baik buruk atau sebaliknya kita mau masih menghisapnya bahkan ada video bahwa Direktur PT Sampurna saja tidak mau merokok ya karenakan apa buat apa saya kaya kalau saya berpenyakit kalau saya memiliki seburang penyakit Anda bilang Anda tidak menerima anak-anak dan Anda membuat itu sangat jelas tapi Anda tidak membuatnya susah untuk anak-anak membeli produk tobacco do you? inilah pentingnya kita untuk sama-sama pahami bagi kami jelas rokok itu berbahaya dan program-program kami disasarkan untuk mereka yang sudah dewasa oleh karena itu sangat penting dan kami menginginkan sekali pemerintah untuk bisa segera membuat sebuah regulasi yang komprehensif adil dan berimbang untuk bisa mengatasi masalah di industri ini do you smoke? tidak saya tidak merokok so you don't believe in your product bukan begitu saya tahu rokok berbahaya saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok ini adalah renungan bagi diri kita bagi kita semua sebagai kaum muslimin tentunya kita akan sami'na wa'atau'na kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul selamat menikmati